selamat pagi 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 di bagian selamat pagi 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 ini pada bagian luar disebut dengan perimetrium kemudian bagian tengah disebut dengan meometrium dan endometrium merupakan bagian dalam kemudian terdapat pula fundus yang merupakan organ yang terletak pada bagian atas dan yang terakhir ada cervix, letaknya di bagian bawah dari uretrus selanjutnya ada vagina yang merupakan organ kopulasi dan juga sebagai jalan keluar bayi pada proses kehamilan di mana ukurannya ini bervariasi bisa mencapai panjangnya 8-10 cm organ ini menghadap ke arah uretrus di mana pada vagina ini juga dilembabkan dan dilumasi oleh cairan yang berasal dari kapiler pada dinding vagina dan juga cervix dari kelenjar-kelenjar cervix oke jadi itu ya organ-organ pada sistem mereproduksi pria dan wanita oke selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian nah sebelum ibu memberi tugas tersebut ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok oke nah selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian sebelum ibu memberi tugas ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok terlebih dahulu ibu akan bagi berdasarkan absen ya oke silahkan untuk kelompoknya berkumpul di tempatnya masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4 nah tugasnya jadi ibu akan membagikan satu lembar kertas nah di mana di kertas tersebut terdapat gambar organ reproduksi baik pria ataupun wanita nah disitu juga ada kolom-kolom yang kosong silahkan kalian lengkapi kolom-kolom yang kosong tersebut dan kemudian tulis juga fungsinya apa nanti ibu beri waktu sekitar 15 menit nah setelah kalian selesai sudah lengkap silahkan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya sampai disini paham? baik bisa dimulai dari sekarang waktunya 15 menit baik terima kasih kepada setiap kolom-kolom yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ibu lihat sudah bagus ya mungkin ada beberapa yang masih terbalik terbalik-terbalik mengenai nama organ dan juga fungsinya jadi kita simpulkan dulu pertemuan hari ini organ dari reproduksi pria itu ada apa saja ya betulnya ada sepasang prestis kemudian ada pula kelenjar-kelenjar kemudian ada penis dan juga ada organ-organ bagian luar seperti misalnya sakrotum dan juga penis ya nah terus tadi organ pada wanita apa saja ada ovarium ada oviduk ada uretus ada vagina kemudian ada juga organ-organ bagian luar seperti labila mayor labila minor dan juga mons pubis dan lain sebagainya oke jadi itu ya alat-alat atau organ-organ reproduksi pada pria dan wanita kalian dalami lagi materinya agar bisa lebih memahami oke mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di situ saja oke kita akan lanjut ke pertemuan minggu berikutnya sampai di sini apa ada pertanyaan cukup alhamdulillah oke ibu tutup ya pertemuan hari ini terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini tentunya dengan penuh semangat sampai ketemu di minggu berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati